Menjadi seorang youtuber dengan konten ASMR Modal makan, dapet penghasilan Siapa sih yang gak mau? Namun kasus kali ini berbeda Wanita ini dipaksa untuk membuat sebuah konten Bertema mukbang Atau makan dengan porsi yang begitu banyak Tapi dalam konten tersebut Wanita itu hanya sebagai seorang Sandra Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu Nama saya Adiaksasatria Pamungkas Selamat datang di channel baru saya Oke, sebelum kita lanjut ke topik pembahasan awal Saya akan memberikan sedikit informasi tentang channel ini Apa sih isi dari channel ini? Apa yang akan dibahas nanti ke depannya? Oke, langsung saja ada tiga hal yang akan kita bahas di dalam channel ini Yang pertama, seputar informasi Kita akan membahas Semua informasi Entah itu dalam negeri maupun luar negeri Yang kedua Hal seputar metafisika Dan yang ketiga Investifikasi Oke, saya tidak akan menjelaskan ketiga hal tersebut secara mendetail Yang jelas Jangan lupa subscribe Biar rasa penasaran Anda Terjawab Dan Anda tidak tertinggal Update terbaru dari saya Oke, baiklah Kembali lagi ke topik pembahasan awal kita tadi Kali ini yang saya akan bahas Seorang youtuber perempuan Dengan genrenya ASMR Atau mukbang Mungkin sedikit pengenalan awal Namanya Ketiat Mungkin sebagian dari Anda sudah ada yang tahu Dia ini berasal dari Amerika Serikat Informasi yang saya dapat dari youtubenya Sikit tiap ini mulai bergabung dengan youtube Mulai 11 Maret 2018 Dan saat ini Untuk subscribe-nya sudah tembus 869 ribu Konten dari si ketiap ini Mungkin di awal terlihat biasa saja Tidak ada yang aneh Sampai update terbarunya Video dia yang berjudul Two wolfies Giant squid Lobster King trap Salmon Tuna Rauh Octopus Skalop Skalop Srin Di video ini Mulai muncul Berbagai Hal yang aneh Hal yang janggal Oke kita akan bahas Sikit tiap ini bersama-sama Kita kupas fakta-faktanya Kita berdiskusi bersama Let's go Untuk mempersingkat waktu Dan durasi Saya tidak akan membahas semua isi dari video Sikit tiap ini Saya sudah membagi beberapa part Ada yang aneh ya Menurut saya Oktopusnya Kalau menurut saya sih Seperti Tando Entah itu Dia mempunyai niat Tertentu Atau Tidak sengaja Kita gak tau ya Next Nah oke stop Ini menurut saya Ada yang janggal juga Dilihat dari tangan Sikit tiap Itu terlihat seperti Tangan momar Seperti kena Api ya Bekas luka api Dan di bibirnya Kayak bekas kena pukul gitu Tapi dalam video tersebut Sikit tiap ini Mengklarifikasi Bahwasannya yang ada di tangan itu Karena paparan sinar matahari Dan yang di bibirnya itu Kena penyakit herpes Janggal kan Logikanya kalau Panas matahari Itu sekucur Gak mungkin satu titik Iya gak? Oke Next Nah ini janggal kaki nih Dengar gak suaranya? Saya putar ulang kembali ya Ada seperti suara benda jatuh Padahal Di awal Dan semua viewer Dari si kaki tiap ini Tahu Kalau kaki tiap ini Membuat video ini Secara sendiri Tidak ada guru Termasuk pengkati Dan dia melakukannya Secara sendiri Oke Next Terima kasih Dilihatan gak Sikit tiap Tangannya seperti agak Gemetar gitu Ini kalau menurut saya Ada tuh kemungkinan Yang pertama Dia Kepedesan Dan yang kedua Dia ketakutan Karena diancam Dibalik Layar Tepannya Oke Next Bih Salmon Mari juga sih Kenapa Orang luar negeri itu Suka Makanan yang masih mentah Tin hoy Zang Tepat Aud kalau ini sih ngeri bro ikan masih utuh dimakan eh stop ada yang aneh di video ini janggal sih kalau menurut saya dia pakai pisau kan dari langsung gini kan bisa kenapa dibalik hal yang aneh nah denger gak ada seperti suara bisikan I kill you nah kan si Ketyap langsung seolah-olah panik si Ketyap ini langsung panik dia langsung makan dengan cepat saya akan menjelaskan beberapa fakta tentang Sandy Morse yang pertama Sandy Morse itu diciptakan oleh Samuel F.B. Morse dia merupakan penemu sekaligus pelukis terkenal yang kedua Sandy Morse itu terdiri dari dua komponen yang pertama DIT atau TIP dan yang kedua DA tanda penghubung atau STRIP fakta yang ketiga Sandy Morse itu digunakan pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua kode Morse ini digunakan sejak tahun 1890 sebagai komunikasi radio dan fakta yang keempat digunakan untuk mengirim tanda darurat atau yang disebut SOS omong-omong si Ketyap ini dalam setiap videonya itu jarang banget berbicara dengan viewernya dalam videonya dia hanya menyisipkan beberapa kalimat dan awalnya tulisan itu biasa-biasa aja gak ada yang aneh tapi kali ini di video ini yang dia upload itu seperti mengundang sebuah pesan bahwasannya dia itu minta bantuan kita lihat nah kalau ini masih biasa sih dia menulis I am swallowing lot of fish bone but is little and soft so no dangers lanjut I pull out the larger with my fingers nah disini yang aneh sebelumnya setiap tulisan dia itu gak ada perbedaan huruf besar kecil atau bold nah di tulisan ini kita lihat the meat is so delicious soft and tender so S-nya besar delicious O dan S-nya juga besar kalau digabungkan S-O-S gak mungkin kan dia menulis ini secara kebetulan kenapa saya bisa bicara seperti itu kita lihat ini di video berikutnya si KTF membuat video kembali dengan judul I'm alive padahal di video sebelumnya dia gak pernah sepanik itu dalam memberi sebuah judul dalam videonya dan judulnya itu biasa-biasa aja oke saya akan bahas sedikit tentang video si KTF ini yang berjudul I'm alive oke kita simak disini si KTF ini juga memberikan kode seperti yang saya bahas tadi di awal dia menuliskan sebuah tulisan yang bertujuan untuk meminta bantuan kepada viewernya yang pertama hey I'm still alive my friends you can see to my smile dan yang perlu kalian garis bawahi di awal kalimat dia memodel tulisan tersebut dengan model bold oke kita sisipkan agar nanti terlihat jelas ya kita tulis H kita lanjut lagi oke yang berikutnya dia menulis lagi everything is okay for me dan lagi-lagi di kalimat awal dia memodel tulisan tersebut dengan gaya tulisan bold E kita masukkan lagi next oke kali ini si Ketyap menulis kalimat kembali kita simak tulisannya look at me are you really thinking I am false to it disini kembali lagi dia menuliskan sebuah huruf dengan model bold E kita masukkan kembali next oke dia menulis kembali proud just smaller than giant sink and answer to it cause I am remove the skin disini huruf P yang dibull kita masukkan kita lihat dia menulis sebuah kalimat help yang artinya dia meminta bantuan oke bagaimana sahabat-sahabatku semuanya apakah menurut kalian itu sebuah kebetulan silahkan komentar di kolom bawah mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan jangan lupa like komen and subscribe biar kalian tidak ketinggalan updatean dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh